Oke ya teman-teman, jadi sebelum kita membahas atau menjawab pertanyaan tadi Marilah kita mundur sedikit untuk membahas syarat-syarat sebuah benda itu bisa digunakan untuk beristinja atau bersuci selain batu gitu teman-teman Jadi selain batu pun bisa digunakan untuk beristinja asalkan memenuhi syarat-syarat berikut ini ya teman-teman Oke syarat yang pertama adalah barangnya harus suci ya teman-teman Gak bisa buat beristinja kalau menggunakan sesuatu barang najis atau mutanajis Mutanajis itu adalah barang yang terkena najis ya teman-teman Tentunya ini justru akan lebih menambah kenajisan tempat yang akan kita bersihkan Bukan malah membersihkannya ya Jadi aturan yang pertama adalah barangnya harus suci Terus yang kedua barangnya harus padat ya teman-teman Teman-teman juga pasti udah paham lah Benda padat itu seperti apa Nah yang bisa digunakan untuk beristinja selain batu adalah barang yang padat juga gitu Kemudian yang ketiga adalah barang yang dipakai beristinja Berupa sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najis Ya tentu saja harus bisa menghilangkan atau menyerap najis ya teman-teman Teman-teman pasti udah bisa untuk memperkirakannya barang apa aja itu Kemudian yang terakhir adalah bukan sesuatu yang dihormati Maksudnya yang dihormati itu barang yang akan bisa berfungsi dengan baik gitu ya teman-teman Misalkan cebok atau beristinja kok pakai makanan Kayak roti Meskipun itu memenuhi persyaratan yang sebelumnya Tapi ini tidak memenuhi persyaratan yang terakhir Yaitu bukan sesuatu yang dihormati Gitu ya teman-teman Oke Terus kita langsung masuk dalam pembahasan tisu ya teman-teman Jadi gini Di dalam fasal ini pun kan sudah disebutkan Surutu ijza'il hajari Ketika kita mendengar kata batu atau hajar Maka pikiran kita tentu akan tertuju pada benda keras Yang kerap digunakan untuk membuat fondasi bangunan Atau membuat jalan Atau yang sering kita ketemui di kali Di sungai gitu ya teman-teman Nah Dalam hashanah fikih Ternyata Maknanya tuh luas loh teman-teman Bukan cuma sekedar itu aja Sebab Hajar itu Atau batu dibedakan menjadi hajar hakiki dan juga hajar syari Adapun hajar hakiki Itu Adalah batu Yang seperti kita kenal Sedangkan hajar syari Mencakup suatu benda padat Yang suci Serta dapat menghilangkan kotoran Dan tidak termasuk kategori benda-benda Mohtarom Atau dimuliakan atau berharga ya teman-teman Sebagai contoh kayak Batu Batu Kayu Terus keramik Tapi yang kasar Dan kulit hewan Semua itu dinamakan hajar syari Dan boleh digunakan untuk beristinja Terus harja hajar syari Disamakan dengan hajar hakiki Lewat metode analogi atau kias Maksudnya kias adalah Menyamakan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya Dengan sesuatu yang hukum telah jelas Karena ada persamaan antara keduanya Dalam ilat Alasan terjadinya hukum Oke kita langsung kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana hukumnya beristinja Atau bersuci dengan memakai tisu Jawabannya adalah Boleh dan sah Karena tisu termasuk hajar syari Ya teman-teman Sebagaimana keterangan dari kitab Kasifatu saja Ketahuilah Bahwa segala sesuatu yang dapat Dikiaskan dengan batu secara hakiki Yakni apapun Yang pada dirinya Terdapat empat batasan tadi Empat syarat tadi Maka dapat digunakan untuk beristinja Terus Diperbolehkan beristinja Dengan menggunakan kertas-kertas putih Yang tidak terdapat tulisan asma Allah Oke Jadi saya kira Untuk pembahasannya cukup jelas ya teman-teman Jadi boleh bersuci menggunakan tisu Karena tisu merupakan Hajar syari ya teman-teman Yang sudah saya jelaskan tadi di awal Oke jadi itu dulu Pembahasan kita pada video kali ini Jika teman-teman merasa Pembahasan video ini Bermanfaat silahkan untuk bisa Share ke teman-teman Ke keluarga Ke grup-grup Supaya mereka bisa Belajar hal yang sama Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Atau Baru pertama kali melihat video ini Silahkan untuk bisa Mengklik tombol subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasi Supaya teman-teman Bisa mendapatkan update terbaru Dari video kita Oke cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh